Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tata cara pendaftaran akun sepada Indonesia melalui LMS Online Learning UMK Yang pertama, Bapak Ibu silahkan buka website Online Learning UMK Kemudian Bapak Ibu masuk menggunakan akun Bapak Ibu Setelah masuk, nanti pada akun dashboard Bapak Ibu di Online Learning UMK Bapak Ibu akan mendapatkan form registrasi pada Indonesia seperti pada tampilan berikut ini Langkah yang pertama, Bapak Ibu pastikan nama depan dan nama belakang Bapak Ibu sudah sesuai Di sini, pada formulir sudah terisi secara default atau otomatis sesuai dengan akun Olu Bapak Ibu Tugas Bapak Ibu yang pertama, mengubah nama depan serta nama belakangnya Ya, ini saya menggunakan akun Ibu Isnaini Handayani Di sini, untuk nama depannya atau first namenya Isnaini Handayani MPD Sedangkan nama belakangnya FKIP Nah, ini perlu kita sesuaikan sesuai dengan nama Bapak Ibu Nah, setelah itu Bapak Ibu pastikan alamat emailnya sudah sesuai Lalu Bapak Ibu mendaftar sebagai siapa di sini ya, bisa dipastikan Nah, setelah itu Bapak Ibu pilih program studinya Di sini ya, bisa dipilih Program studinya Di sini saya masukkan S1 Pendidikan Matematika Nah, setelah itu Bapak Ibu masukkan NIDN-nya Saya akan memasukkan NIDN sesuai dengan nama dosennya Nah, Bapak Ibu pastikan NIDN-nya sudah sesuai di sini ya, identitasnya Yang pertama, untuk nama depan, nama belakang, alamat email Alamat email ini harus menggunakan email dengan domain UHAMK di sini ya Lalu mendaftar di sini sebagai dosen Lalu NIDN-nya di sini, serta program studinya Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa klik daftar ke Sepada Indonesia Nah, seperti ini Nah, setelah terdaftar Untuk konfirmasi pendaftaran Bapak Ibu bisa masukkan kembali password Atau buat password ya Agar tidak lupa, passwordnya bisa menggunakan password allunya Oke, setelah itu login Nah, jika sudah masuk ke tampilan ini Artinya akun allu Bapak Ibu sudah terdaftar di Sepada Indonesia Nah, sekarang kita coba masuk kembali Ke akun allu nya Nah, setelah itu kalau kita masuk ke menu dashboard seperti ini ya Tampilannya akan seperti ini Artinya, akun LMS allu Bapak Ibu sudah terintegrasi dengan akun Sepada Indonesia Nah, langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu diharapkan mengisi Angket ya Atau kuisioner Yang sudah disediakan oleh Sepada Indonesia Nah, Bapak Ibu tinggal masuk ke sini Angket Sepada Indonesia Lalu memilih Sesuai pertanyaan-pertanyaan yang ada di kuisioner di sini ya Nah, jika sudah selesai Bapak Ibu bisa klik kirim angket Nah, sekian tutorial dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!